Tim pemenangan pasangan Rituan Kamil Suswono atau Rido menggelar sayembara senilai 10 juta rupiah bagi masyarakat yang bisa mengungkap dugaan kecurangan di Pilkada Jakarta. Tim pemenangan Rido menyatakan pihaknya menemukan banyak dugaan kecurangan di Pilkada Jakarta 2024. Kubu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor 1 Rituan Kamil Suswono menggelar sayembara berhadiah 10 juta rupiah bagi siapapun yang dapat menemukan praktik kecurangan di Pilkada Jakarta 2024. Ketua Tim pemenangan Rido Ahmad Riza Patria menyatakan sayembara ini digelar karena pihaknya menemukan banyak dugaan kecurangan di Pilkada Jakarta 2024. Dugaan kecurangan itu meliputi politik uang, pembagian paket sembako, hingga temuan surat suara yang telah terlebih dahulu dicoblos sebelum digunakan pemilih di bilik suara. Bahwa kami ingin mengajak seluruh jajaran Partai Ormah Pendukung agar melaporkan semua bentuk-bentuk manipolitik, bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi kepada aparat hukum terkait Pilkada yaitu Bawaslu, KPU, dan Kepolisian dan yang terkait juga kenyaksaan Kakumdu di Bawaslu. Kami juga ingin menyampaikan bagaimana kita ketahui memang masih ada kecurangan-kecurangan yang terjadi sebagaimana kemarin kami sampaikan di kompresi PES di ruang ini bahwa telah terjadi adanya manipolitik dan juga adanya penyebaran sembako dalam rangka mempengaruhi. dan ternyata dugaan kami betul dan di beberapa tempat termasuk di Pulau Seribu kemarin telah ditemukan banyak sekali sembako yang siap edar. Inilah salah satu faktor yang mencederai proses Pilkada di DKI Jakarta ternyata masih ada yang menggunakan dengan cara-cara yang curang yaitu manipolitik dan penyebaran sembako di hari tenang. Kubur Rido menyatakan akan terus mengawal proses penghitungan suara hingga dinyatakan rampung oleh Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Tim TV One mengabarkan. Tim TV One mengabarkan.